Intro Coba Abdurrahman yang pertama itu apa? Keutamaannya Apa itu? Ya, keutamanya apa? Puasa terus Puasa sebagai? Tam? Tameng Iya Jadi keutamaan yang pertama nih Puasa sebagai tameng Tameng? Iya Ketika kita berpuasa Bisa menjadi penghalang kita Berbuat keburukan Contohnya kita mau marah Sabar Saya kan lagi puasa Sabar Itu menjadi tameng Coba yang kedua siapa yang bantu usat? Yang kedua Coba Yang kedua apa itu? Iya Mendapatkan banyak pahala Tak terhingga Jadi ketika seorang berpuas itu Pahalanya Allah akan lipat gandakan Sesuka Allah Bukan seperti manusia Tapi Allah itu melipat gandakan Pahala kita Ya Nah coba Yang ketiga Yang ketiga Jadi Yang ketiga Tadi yang kedua Kayaknya ketinggalan nih Yang keduanya ketinggalan tadi Jadi puasa menjadi Sebab kita masuk syurga Ya Yang kedua Lalu yang ketiga Mendapatkan pahala tak terbatas Yang keempat sekarang Apa yang keempat? Ada yang bantu usat? Yang keempat Coba jim Apa jim? Yang keempat Yang keempat Ya Jadi orang yang berpuasa Akan mendapatkan Dua kebahagiaan Apa saja tuh kebahagiaannya? Kebahagiaannya Ketika dia Berbuka puasa Dan ketika dia Bertemu dengan Tuhannya Masya Allah ya Ketika kita berbuka Mendapatkan Keberkahannya Terus ketika kita Bertemu dengan Tuhan kita Itu salah satu nikmat Yang terbesar Bagi umat islam Ya Nah itu yang Keempat Terus Yang kelima Apa yang kelima? Bau mulut Orang yang berpuasa Seperti Minyak Kasturi Ustaz Kok kalau saya deket Orang yang berpuasa Baunya Bukan seperti Minyak Kasturi ya Ustaz Ayo Gimana tuh Jawabnya Jadi Di mata manusia Memang Baunya Bukan seperti Minyak Tapi dihadapan Allah Orang yang berpuasa Seperti Wangi Minyak Kasturi Ya Itu Minyak Kasturi itu Apa ya Tau ya Baik Minyak Kasturi itu Minyak wangi Yang paling wangi Minyak wangi Yang paling wangi Ya Jene Tau gak Ayo Jene Tau gak Coba Yang di Indonesia Yang paling wangi Minyak wangi apa Ayo Ayo Jadi Lebih Lebih wangi ya Daripada Minyak wangi di dunia Ya Masya Allah Nah itu yang ke Lima Terus Yang keenam Ya Orang yang berpuasa Orang yang berpuasa Allah Allah sediakan Pintu syurga Ya Khusus untuk orang yang berpuasa Allah sediakan Surga Khusus untuk orang yang berpuasa Itu Itu Arroyan Makanya kita harus semangat Ya Harus semangat Nah itu yang ke Yang ketujuh Selanjutnya Yang kedelapan Adalah Ya Puasa Pengugur Dosa Jadi Ketika kita berpuasa Ikhlaskan Allah Mengharapkan pahala dari Allah Akan Mengugurkan dosa-dosa kita Ya Yang terakhir Yang kesembilan Doa Doa orang yang berpuasa Ya Allah akan kabulkan Ya Jadi Doa orang yang berpuasa Itu akan dikabulkan Tidak ada penghalang Jadi Contohnya nih Kita ketika berbuka Jangan lupa itu berdoa Ya Itu Jadi Doa orang yang berbuka puasa Doanya Akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi itu keutamaan Orang Yang Berpuasa Masya Allah